8 OPD dan 7 Puskesmas lingkup PMK Pangkep menjadi peserta dalam Lomba Inovasi dan Pameran Tingkat Kabupaten antar Organisasi Perangkat Tera yang digelar di kantor Bupati Pangkep Rabu 11 September 2019. Bupati Pangkep Hashim Suddin Ahamid yang hadir membuka kegiatan ini mengatakan agar Lomba Inovasi menjadi acuan untuk terus berprestasi dan menghadirkan inovasi yang dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Sementara itu, Kepala Puslat Banglan RI, Dr. Andi Taufik menyampaikan Kabupaten Pangkep dikenal sebagai daerah inovatif, bahkan sudah menjadi daerah inovatif skala internasional dari beberapa inovasi yang telah dihadirkan. Seperti pada bidang pendidikan, inovasi Pangkep kelas perahu telah mencapai taraf internasional. Usai dibuka secara resmi, Bupati Pangkep bersama Kepala Puslat Banglan RI dan Balitbangda Provinsi Sulsel mengunjungi setiap stand para OPD dan Puskesmas yang ikut dalam Lomba Inovasi dan Pameran ini. Dari Kabupaten Pangkep, Ardi Wiranata, Jurnalis Harian Parepos melaporkan. Jaringan Media.co.id adalah portal media informasi atau media cyber yang menggabungkan antara seluruh media Fajar Group, media WSM Group, media Jawa Post Group. Jaringan Media.co.id dapat dipercaya.